MNC Peduli berkolaborasi dengan Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI menempuh jalan tanah dan bebatuan untuk mengantarkan sembako bagi warga prasejahtera di Bukit Cijantur, Kabupaten Bogor. Perjuangan menaklukkan medan menantang hanya untuk berbagi dan meringankan beban warga di tengah pandemi. Menuju Bukit Cijantur di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidaklah mudah. Beberapa kali, kendaraan tim MNC Peduli dan Yayasan Etika Moral Indonesia atau YEMI terjebak di jalan tanah dan bebatuan untuk menuju kampung Cijantur. Medan yang menantang akhirnya dapat ditaklukkan demi membantu masyarakat kampung yang berada jauh dari pusat kota ini. Perjuangan MNC Peduli bekerjasama dengan YEMI ini hanya untuk satu niat tulus yaitu mengantarkan bantuan sembako kepada warga Bukit Cijantur. Sembako juga diantarkan langsung ke rumah-rumah warga Lansia dan penyandang disabilitas. Sangat menantang ya, karena juga kita ada beberapa kesempatan dapat info memang di desa ini juga memang selain terpelosok juga sangat banyak yang kekurangan. Kami sangat terima kasih banyak kepada YEMI sama MNC Peduli yang mau berbakti sosial kepada para masyarakat Lansia dan disabilitas juga. Kehadiran MNC Peduli dan YEMI ke Bukit Cijantur merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan untuk membantu warga kurang mampu di tengah pandemi. Tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi, MNC Peduli akan terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan tinggal di daerah terisolir. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Muhammad Ardi, Guntur Zurkarnadi, AY News melaporkan.